Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pog MC Tentunya Sob ya Nah gitu Sob, Gok ya Sob Nah kali ini gue mau berbagi lagi Sob ya Tutorial tentang Setobok TV Digital Sob ya Saat ini gue menggunakan Setobok dari Metric Sob ya Nah gitu, tutorialnya adalah Sob ya Bagaimana cara menyemenikan icon menu Sob ya Icon menu di Setobok Metric DPP T2 ini Sob ya Yang warnanya merah-merah seperti Sob ya Khususnya tentunya Sob ya Di Setobok Metric Merah ini Sob ya Apa sih icon menu ini Sob ya Nah seperti Sob ya, gue hidupin dulu Sob ya Biar jelas semuanya Sob ya Biar lu padamu dan semuanya Sob ya Gue hidupin dulu Sob ya Ini Setoboknya gue cengkling dulu seperti Sob ya Nah ini Sob ya, udah tampil seperti ini Gue mood dulu Sob ya, gitu Gue mood dulu ini Sob ya, suaranya Biar tidak kena copyright gue Sob ya Nah begitu, selanjutnya langsung saja ke menu Sob ya Gitu, tanpa basa-basi langsung saja ke menu Nah inilah iconnya Sob ya Bar icon dari menu ini Sob ya Sob Terbapak program pencaharian Sistem USB APP Terus video TikTok Youtube Mi2B WP Upgrade Dan informasi ya Sob Nah ini ada 12 icon Sob ya Nah bagaimana Jika ingin disembunyikan icon ini Sob ya Diperkecil ataupun Menjadi sedikit tampilan Sob ya Nah ini caranya mudah banget Sob ya Jadi caranya mudah banget Tidak perlu internet gitu Sob ya Atau kebalikannya Sob ya Menu icon lo jadi sedikit Nah bagaimana ini Bang Video sebelumnya udah gue jelasin Dan gue udah gue Ini Sob ya Gitu Mungkin itu agak burik-burik Sob ya Warnanya Karena itu menggunakan dari Tipi tabung Sob ya Nah begitu Ini untuk memperjelas lagi Sob ya Gitu Jadi untuk memperjelas lagi Sob ya Tampilannya ini Supaya sedikit Menu icon yang ada disini Sob ya Khususnya di setobok Metrik merah ini Sob ya DPP T2 ini Sob ya Nah bagaimana caranya Selanjutnya Kalau sudah tampil menu Seperti Sob ya Lo ke sistem sini Sob ya Di bagian sistem ini Lo cek klik Disini oke Nah seperti ini Sob ya Gitu Nah disini Terdapat gitu Sob Seperti tunjuk Sistem Bahasa Gambar Waktu Demingkan orang tua Kontrol kunci Reset pabrik Gaya kulit Nah disini Sob ya Lo gulirin langsung ke bawah Terus Sob ya Disini Nah disini ada Gaya UI Nah gaya UI ini Sob ya Nah disinilah letaknya Sob ya Intinya adalah disini Gaya UI ini Sob ya Tinggal lo robas saja Sob ya Ke bagian ini Sob ya Di kenpatnya ini Tinggal lo gulirkan Sob ya Mau sebelah kanan Atau sebelah kiri Seperti cek ring Nah maka ini tampilannya Yang menunya tadinya 12 Sob ya Menjadi berapa nih Sob ya Menjadi 7 ekor Sob ya Ataupun menjadi 7 icon Sob ya 1 2 3 4 5 6 7 Sob ya Jadi 7 icon Sob ya Gitu kan bisa Kokil gitu Sob ya Gitu Sebagai pemukiannya Di exit Sama gue disini Sob ya Gue exitin dulu Dan gue ke menu lagi Seperti ini Sob ya Nah ini Sob ya Sistemnya sudah menjadi Sedikit seperti ini Jadi icon menunya ini Sedikit Sob ya Gitu Jika ingin menggulir Seperti itu Sob ya Jadi sedikit seperti ini Gitu Sob ya Nah Seperti ini Sob ya Tampilan yang awalnya Banyak menjadi seperti ini Gitu Sob ya Atau kebalikannya Sob ya Jika lo tampilannya Seperti Sob ya Gitu Tampilan menu Lo diprogramnya Sedikit seperti ini Sob ya Karena kepencet-pencet Ataupun Tidak sengaja ya Sob Kepencet-pencet Bagaimana untuk Cara mengembalikannya Mengembalikannya Gampang Sob ya Nah tinggal lo gulirin aja Sob ya Ke bagian gerigi ini Sob ya Nah ke bagian gerigi ini Sob ya Nah di bagian gerigi ini Sob ya Lo klik seperti ini Sob ya Maka akan Berwarna hijau Di bimbingan orang tua Terus kontrol kunci Reset pabrik Sistem Disini Sob ya Terus gulirin ke bawah Sampai di gaya UI ini Sob ya Nah ini kan gayanya di klasik Sob ya Gitu dipindahkan klasik Lalu tinggal gulirin saja ini Sob ya Mengembalikan lagi ke awalnya Sob ya Gitu Di sebelah kanan Ataupun sebelah kiri Nah gitu Sob ya Tinggal dicengklinkan Seperti cengklinkan Nah maka ini akan Tampil seperti ini lagi Sob ya Seperti semula lagi Begitu Kan gokil Sob ya Gitu Gokil banget Sob Nah itulah caranya Sob ya Menyembunyikan icon Yang tadinya 12 Menjadi 7 icon Gitu Sob ya Gitu Atau dari 7 icon Mengembalikan ke 12 Sob ya Dibolak-balik Seperti ini Caranya mudah banget Sob ya Tinggal di bagian sistem sini Dicengklinkan seperti ini Terus lo gulirkan ke bawah Seperti ini Sob ya Nah Di bagian UI ini Tinggal lo geser Mau ya kanan Apa mau yang kiri Tinggal di begini saja Ini sudah berubah Sob ya Untuk mengembalikannya Disekrol lagi ke bawah Seperti Sob ya Nah gitu Lalu ditekan lagi Ini Sob ya Kanan kiri lagi Nah maka akan berubah Menjadi banyak lagi Seperti ini Itu Sob Caranya ya Mudah-mudahan saja Ini dimengerti gitu Sob Tidak harus dipertanyakan kembali Sob ya Nah gitu Sob ya Oke Sob demikian ya Gitu tutorialnya Sob ya Cara menyemihkan icon Menu-menu Di setobok metrik merah ini Gitu Sob ya Oke Sob Gitu Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Terima kasih lo pada Udah berkunjung di channel gue ini Sob ya Lo belum subscribe Sob ya Nonton video ini Bolak-balik Sob ya Nonton video gue ini Bolak-balik Belum subscribe Disubscribe dulu Sob ya Gitu Yang warna merahnya itu Dijadikan warna abu-abu gitu Sob ya Biar gokil Oke Sob demikian ya Gitu Selamat jumpa lagi Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh